Bikin hotbed di rumah yuk, markin mas, mari kita masak Ini aku disediakan daging babi, daging saikoro, buncis, wortel, cabai merah, dan bawang bombay Nah sekarang kita masak dulu di piring hotbed baginya, setelah itu kita masukin sayur-sayurannya Setelah itu kita tinggal tuang deh bumbunya, baginya dapat diaduk-aduk supaya matangnya merata Aku suka kalau bawang bombaynya itu layu dan nyerep sama bumbunya Untuk resepnya, ini resep turun-menurun yang gak bisa aku share Gimana kalau aku jualin aja nih menu makanan kayak gini Untuk dagingnya tuh kan bisa pake daging seafood, bisa pake daging sapi, daging ayam Cuma karena di rumahnya aku adanya daging saikoro dan juga daging babi Jadi aku pake daging ini aja